Intro Gimana nih, kalau ternyata tuh ada sebuah software yang bisa bikin game seperti Genshin Impact yang lock di 60 fps jadi ke 240 fps dengan sekali klik aja jadi literally kayak download fps nih cuman ini bukan bercanda doang tapi emang beneran ada softwarenya so buat kalian yang emang pengen rakit PC Sultan tapi buat main game Zuma atau Genshin doang jadi gak kena roasting lagi nih tapi sebelum kesana gue mau bahas nih PC yang bakal nemenin gue untuk eksperimen kali ini yaitu disini ada Predator Orion 5000 yaitu adalah PC build up dari SR Predator yang disini tuh kalian bisa upgrade sesuka hati layaknya PC rakitan speknya sendiri juga udah mantep banget CPU nya tuh pake Intel Core i7-14700 yaitu adalah CPU Intel generasi ke-14 yang memiliki 8 performance core dan 12 efficient core dan gak begitu totalnya memiliki 20 core 28 thread untuk RAM nya udah pake nih DDR5 32GB 4800MHz yang disini kita masih bisa up lagi sampai 64GB kemudian untuk SSD nya udah pake NVMe Gen 4 dengan kapasitas bawaannya yaitu adalah 512GB yang speednya sendiri sih udah tembus 7GB per second nah PC ini pun masih kasih lagi extra storage yaitu adalah HD 1TB plus kalau kalian mau juga kita masih bisa nambah nih SSD NVMe nya lagi buat GPU nya sendiri tersedia dalam 2 opsi nih yaitu Nvidia GeForce RTX 4070 Super dan juga RTX 4080 Super kemudian buat port nya juga udah super lengkap termasuk port USB-C di belakang yang support 3.2 Gen 2 X2 20GB per second dan gak cuma di belakang aja di bagian front panel pun juga ada USB-C yang support bandwidth sampai 5GB per second dan soal casingnya sendiri sih udah oke banget nih airflow nya karena disini Predator menyebutnya dengan Frostblade 2.0 ARGB pennya sendiri tuh bisa diatur menggunakan software Predator Sense mulai dari fan speed dan juga warna LED RGB nya yang pokoknya sih gampang banget pengaturannya pakai software ini tak lupa PC ini juga sudah dilengkapi dengan WiFi 6e dan Bluetooth 5 serta terakhir PC nya juga sudah mendukung software audio DTSX yang menurut gue software audio kayak gini tuh bakal bisa ningkatin suara lebih imersif pas lagi main game nah tadi di awal gue bilang kalau PC nya itu bisa kita upgrade satu per satu part nya yang disini kalian lihat sendiri aja disini part nya udah gue copotin nih satu per satu seperti mulai dari CPU, GPU, RAM, SSD dan juga Hard Disk yang mana semuanya ini bisa kita upgrade lagi kalau kalian memang pingin ya ningkatin performa dari PC ini tapi gue rasa sih spek bawahnya aja udah cukup tinggi nih kemudian gue pribadi juga cukup mengagumi engineering yang dilakukan oleh Acer Predator disini karena mereka cukup pede nih memakai CPU cooler low profile buat sekelas Core i7 tapi terbukti nih kalau cooler ini tuh bisa menjinakan CPU tersebut dengan TDP 200W walau memang TJ Max nya pasti mudah tercapai tapi ya ini CPU memang cukup gede thermal velocity nya jadi cukup wajar karena secara score Cinebench juga terlihat hanya beda tipis nih dengan Intel Core i7 14700K kemudian buat desain GPU nya juga keren banget nih dan disini tuh gue megang versi yang pake GPU RTX 4070 Super dan kayaknya kalian tuh gak bakal bisa nemuin 4070 Super seperti ini yang pake single fan blower dan hanya memakan 2 slot PCIe saja nah desain GPU seperti ini gue rasa sih efisien banget karena dia gak makan banyak tempat terus secara nyata juga bisa menunjukkan hasil suhu yang cukup baik nih buat sekelas GPU RTX 4070 Super dan dengan semua kombinasi hardware yang udah gue sebutkan nah PC nya ini tuh bisa melibas game apapun di resolusi 1440p nah dengan PC ini kita akan coba sulap nih si Genshin Impact jadi 240fps tapi software yang bernama lossless scaling nah software ini bisa kita unduh via Steam tapi yes kita harus bayar dulu sekitar 65 ribu ya gue rasa harga yang gak seberapa karena fitur yang ditawarkannya ini sangat membantu sekali kalian bisa lihat sebagai berikut nanti bakal nongol user interface seperti ini nah kalian bisa lihat dari kamera ini semoga kelihatan ya karena disini tekstnya kecil-kecil nah disini tuh kalian bisa lihat ada scaling mode terus ada scaling type yang mana disini tuh ada AMD FSR Nvidia Image Scaling dan lain-lain yang mana ini adalah mode upscaling ya tapi disini gue tidak akan menggunakan fitur ini karena di video ini gue akan fokus ke frame generation aja karena ya PC nya udah cukup high end jadi ya kita mau nge-generate frame lebih banyak lagi pada game-game yang tidak mensupport frame generation nah disini di lossless scaling gue bakal menggunakan frame generationnya itu LSFG 2.3 yang mana ini adalah versi terbaru dari software ini nah di versi 2.3 ini tuh dia sekarang punya fitur mode nah mode-nya ini tuh ada tulisan X2, X3, dan X4 ini dimaksudkan untuk jumlah frame generation yang pengen dihasilkan oleh software ini misalkan kalau gamenya itu 60 fps maka kalau kita set di X2 dia bakal jadi 120 kalau kita set di X3 maka jadi status 80 dan juga begitu pun untuk X4 bakal jadi 240 fps tapi perlu dicatat PC nya juga harus memang sanggup untuk bisa meng-generate frame sebanyak itu nah disini kan gue cukup pede karena pake si Predator Orion 5000 yang speknya tadi udah gue jelasin udah high end banget pokoknya ya game kayak Genshin mah udah pasti gampang lah untuk generate ke 240 cuman memang ketahan aja sama gamenya itu kenapa di lock 60 nah tapi berkat software ini nanti kita akan coba untuk naikin lagi fpsnya nah untuk yang lain-lain disini gue biarkan default aja gak ada yang gue otak-atik sepertinya disini sih untuk G-Sync supportnya disini gue nyalakan sebenernya juga untuk draw fps gue juga on-in karena nanti supaya bisa keliatan hasil frame generationnya itu dapet berapa fps oke nah disini sebenernya gue udah running si Genshin Impact-nya tinggal alt-type aja nah ini udah gue running nah disini bisa kalian liat kan ya gamenya cuman 60 fps aja karena memang secara settingan itu kan cuman mentok di 60 gitu kita gak bisa ngapa-ngapain lagi mentok aja tuh udah gak bisa di atas 60 fps ini apalagi sayang banget kan kita udah punya PC se-high end ini tapi ya ada aja masih game yang nge-lock di 60 fps ini ini gue settingannya udah gue kasih high semua terus juga untuk resolusi jadi sedikit tips aja disini gue set di borderless karena supaya nanti kan kita bakal alt-type-alt-type nih ke si lossless scalingnya kalau fullscreen nanti kan agak lama ya jadi gue set borderless aja supaya lebih gampang untuk nge-alt-type dari Genshin ke software lossless scaling tadi oke sebelum ke lossless scaling disini gue mau nyalain dulu apa tau namanya fps counter dari monitor karena nanti tuh frame generation itu tidak bisa dibaca oleh software seperti afterburner maupun juga frame counter dari software-software GPU seperti geforce experience tuh dia tidak bisa membaca hasil frame generation maka dari itu kita harus punya misalkan dari monitor nih punya fps counter nah itu biasanya sih bisa dibaca ya yang mana nih bentar oke ini dia nih nah ini kan dia ngebaca tuh 60 ya kan nah ini sebenernya sih ini bukan fps counter dari game tapi sebenernya ini lebih ke refresh rate yang dihasilkan oleh monitor ini nah monitor ini kan udah support G-Sync ya jadi dia bisa beraktualatif dan menyesuaikan dengan fps yang dihasilkan oleh video game nah tapi nanti kita akan lihat apakah nanti si refresh rate-nya itu bakal naik ke 240 karena frame generation-nya kan nanti kita bakal coba ke 240 fps nah oke ini game yang gue pas dulu kita langsung alt-type aja ke lossless scaling mana tadi nah ini dia nah ini gue langsung sorry ini gue minimize dulu karena kalang nah ini gue langsung set aja set scale nah ini kan dia ngitung mundur tuh 5 detik kita langsung cepet-cepet balik ke game Genshin Impact-nya nanti boom langsung dia itu jadi 240 fps dan ini mulus banget bener-bener terasa kayak game yang emang lagi jalan di 240 fps dan gue sama sekali tidak bisa melihat visual artifact ya yang dihasilkan ini bener-bener smooth banget kayak kita lagi jalanin di LSS3 atau FSR3 yang emang diimplementasikan ke dalam game gitu tuh waduh apa lagi coba main Genshin 240 fps terus sekali lagi emang kalau di afterburner ini cuma kebacaan 260 fps itu karena software seperti afterburner kemudian juga software fps counter dari GPU seperti GeForce Experience itu tidak bisa membaca frame generation maka dari itu kita pakai software PAK3 seperti yang dari monitor ini kan dia membaca refresh rate jadi nah disini makanya dia bisa baca si 240 fps yang dihasilkan oleh frame generation dari lossless scaling dan ini nanti abis game ini sih gue bakal juga coba di beberapa game lainnya jadi silahkan kalian lihat aja nih nah selain Genshin Impact gue juga nyicip nih pada game klasik seperti Warriors Orochi 3 sebuah franchise game yang udah gue mainin nih dari jaman PS2 nah versi Steamnya ini juga kena hardlock di 60 fps dan kita tinggal pakein aja tuh lossless scaling tadi dan udah deh langsung bisa jalan di 240 fps kemudian ngomongin soal PS2 sekalian aja gue coba boot emulator PS2 buat mainin game jaman gue SD nih yaitu Burnout 3 dan iya game-game PS2 kayak gini udah pasti bakal hardlock di 60 fps tapi bekas si lossless scaling ya game ini bisa jadi jalan di 240 fps gokil banget nih childhood memory gue bisa gue rasakan lagi dengan teknologi modern ya jadi itu dia nih sebagian fitur dari si lossless scaling yang sebenernya sih selain frame generation dia tuh masih punya fitur upscaling yang mungkin sih kita akan bahas itu di lain waktu aja karena disini kan fokus kita itu makanya PC yang cukup high end jadi ya gue pengen bahas di frame generationnya aja karena supaya bisa memaksimalkan PC dengan spek seperti ini dan perlu dicatat juga nih kalau tidak semua PC tuh bakal sanggup untuk mengenerate sampai 240 fps dengan smooth dan konstan karena ya frame generation ini tentu memerlukan sebuah resource khususnya yaitu adalah besaran VRAM tapi kalau PC kalian speknya seperti si Predator Orion 5000 ya tentu tidak akan ada masalah untuk bisa menghasilkan frame generation sampai 240 fps menggunakan software ini nah jadi kalau kalian tertarik sama PC-nya ini PC-nya tuh dibanderol dengan harga 48 juta yang mana di harga segini kalian tuh sudah include dengan mouse dan keyboard serta tentu juga dengan lisensi-lisensi software lainnya seperti Windows 11 Home kemudian juga Office Home & Student 2021 dan juga disini kalian juga mendapatkan akses PC Game Pass selama 1 bulan dan mungkin segitu aja sih untuk kontennya kali ini semoga konten ini bermanfaat buat kalian jika kalian berikan like dan share video ini dan jangan lupa subscribe channel Sukaiti jika kalian gak mau ketinggalan kontennya dan jangan lupa juga follow Sukaiti di Instagram dengan nama atsuka underscore IT gue Fadel dari Sukaiti pamit undur diri see you on the next video